Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di derakur Nuna ya Nuna doakan teman-teman selalu sehat dan lancar selalu rezekinya Kita lanjut ke rangkuman drama F4 Thailand episode 3 ya Setelah insiden ciuman antara Gorya dan Tam di festa penyambutan Mira Baik Gorya dan juga Tam saling memikirkan momen lucu mereka tersebut Terlebih lagi, hal tersebut adalah ciuman pertama bagi Ren dan juga bagi Tam Gorya yang terlalu baper, dia pun meluapkan emosinya saat sedang menonton film di rumahnya Dimana saat itu ada adegan ciuman yang mirip sekali dengan peristiwa romantis yang telah dia alami dengan Tam Sementara Tam sendiri masih memikirkan ciuman tersebut dengan hati yang berbunga-bunga MG dan Kavin pun menggoda Tam yang terlihat baper sepanjang waktu karena ciuman pertama Tam Kemudian Kavin dan MG membahas hubungan antara Tam dan juga Ren yang mulai renggang karena kejadian perkelahian mereka tempoh hari Tam yang merasa tidak bersalah menolak usul Kavin untuk meminta maaf kepada Ren terlebih dahulu Kondisi F4 yang terlihat tidak harmonis karena Ren yang tidak ikut berkumpul dengan ketiga personil yang lain menjadi topik yang trending di media sosial Di sisi lain, Ren tidak memperdulikan hal tersebut karena dia memilih untuk menghabiskan waktunya bersama Mira Walaupun Mira sendiri mengkhawatirkan hubungan antara Ren dan Tam, namun Mira menghargai keputusan Ren untuk tidak meminta maaf terlebih dahulu kepada Tam Karena sejak kecil, Ren selalu menjadi orang yang meminta maaf terlebih dahulu setiap kali Tam memulai perkelahian antara mereka Hari berikutnya, Gorya terlihat murung karena belum bisa bertemu dengan Ren di sekolah Melihat Gorya yang sedang mencari Ren, membuat MG dan Kavin menggodanya Kavin memberitahu Gorya tentang Ren yang saat itu sedang berada di rumah Mira Dan kemudian, Gorya pun menyusul Ren pergi ke rumah Mira Dengan maksud untuk mengembalikan sapu tangan milik Ren Namun saat itu, Gorya tidak sengaja melihat pertengkaran antara Mira dan Ren Ren yang kecewa dengan Mira dengan keputusan Mira untuk mengejar impiannya pergi dan menetap di Perancis Ren takut Mira akan melupakan dirinya Karena Ren sendiri sebenarnya ingin bisa selalu bersama dengan Mira Namun, Mira yang mulai menemukan mimpinya ingin memperjuangkan dan juga menggapai masa depan yang sangat ia inginkan Keputusan Mira untuk menetap di Paris demi mewujudkan mimpinya Menjadi kabar yang menghebohkan publik Thailand saat itu Kemudian hari berikutnya Demi bisa mendekati Gorya Tam sengaja membeli bus yang biasanya digunakan Gorya untuk pulang ke sekolah Hal tersebut sangat mengagetkan Gorya Dan Gorya pun kembali dibuat kesal oleh perlakuan Tam Walaupun niat Tam hanya ingin bisa mendekati Gorya Dengan melakukan kebiasaan sederhana siswa-siswa yang miskin lakukan Namun sekali lagi, cara unik Tam tersebut tetaplah salah Saat Gorya memaksa untuk turun dari bus Tiba-tiba kakak Tam muncul dan memberi pelajaran kepada Tam Karena ulah konjolnya tersebut Kakak Tam meminta maaf kepada Gorya Dan meminta supirnya untuk mengantarkan Gorya pergi ke sekolah Kemudian dia mengajak Tam untuk berbicara dan menehase hati Tam Kakak Tam mengerti tentang ambisi ibu mereka yang semakin besar Sehingga mulai sekarang Tam harus lebih berhati-hati dengan apapun yang dia ingin lakukan Kakak Tam menyadari bahwa Tam kini sudah mulai dewasa Di sini lain, untuk menghibur Ren yang sedang murung karena keputusan Mira Calvin dan MG mengajak Ren untuk melepaskan menetpenat mereka dengan liburan bersama Malam itu Tam sedang memikirkan Gorya yang sedikit banyak telah memberikan perubahan ke dalam hidupnya Sementara itu Gorya berharap esok hari dia bisa bertemu dengan Ren Dan keesokan harinya Gorya kembali ke atap gedung sekolah untuk mencari Ren Dan akhirnya Gorya bisa bertemu dengan Ren Gorya mencemaskan tentang Ren setelah keputusan besar yang telah diambil oleh Mira Ren kemudian menceritakan bahwa walaupun dia sangat berat menerima keputusan Mira tersebut Namun Ren harus tetap bisa menerima hal tersebut Karena dia tidak bisa egois menahan keinginan Mira untuk mewujudkan cita-citanya Setelah itu Ren mengajak Gorya ke rumah Mira Saat itu Mira sangat ingin bertemu dengan Gorya sebelum dia kembali ke Perancis Mira ingin memberikan Gorya sebuah hadiah Karena Gorya adalah seseorang yang membantu Mira untuk menemukan impian yang telah lama ia pendam Teringat kesedihan Ren Akhirnya membuat Gorya memberanikan diri untuk meminta Mira membatalkan rencana kepergiannya Gorya hanya tidak ingin melihat Ren bersedih karena akan ditinggalkan oleh Mira Namun setelah itu Ren sangat marah kepada Gorya Karena bagi Ren Gorya sudah melakukan hal yang bisa membuat Mira salah paham terhadapnya Gorya dengan emosi kemudian menasehati Ren untuk lebih berani mengungkapkan dan memperjuangkan perasaannya sebenarnya Gorya menganggap Ren adalah seseorang yang penakut Dan sikap Ren tersebut hanya akan membuat Ren menyesal suatu saat nanti Karena tidak pernah berani untuk memperjuangkan apa yang sebenarnya ia inginkan Dan keesokan harinya MG, Kavin dan juga Ta mengantar Mira yang akan kembali ke Perancis Gorya pun datang untuk mengantarkan kepergian Mira Gorya sempat kecewa karena Ren tidak datang untuk mengantarkan Mira Namun rupanya Ren sudah memutuskan untuk menyusul Mira ke Perancis Dan memilih untuk memperjuangkan perasaannya Ren sangat berterima kasih kepada Gorya Karena berkat Gorya akhirnya Ren menjadi pribadi yang lebih berani untuk mengambil keputusan Tam, MG dan Kavin sempat kaget dengan keputusan Ren Terlebih lagi Tam yang emosi karena Ren membuat keputusan tanpa berdiskusi dengan teman-teman F4 lainnya Dan Tam pun akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Ren Ketiga personil F4 yang lain dan Gorya Mendukung Ren untuk pergi ke Perancis memperjuangkan perasaannya kepada Mira Malam harinya Kakak Tam berpamitan kepada Tam untuk beberapa hari Ikut menyusul ibu Tam yang sedang berada di Singapura Hal ini bisa dimanfaatkan Tam dengan baik untuk mendekati Gorya Kakak Tam sendiri sangat mendukung Tam untuk bisa lebih dekat dengan Gorya Bahkan kakak Tam memberi Tam beberapa nasihat untuk berkencan dengan Gorya Dan keesokan harinya Tam mengajak Gorya berkencan dengan cara yang unik Yaitu mengumumkannya pada televisi sekolah Dan hari berikutnya Gorya memilih untuk menemanikan jalan-jalan daripada Datang ke taman hiburan di mana Tam sedang menunggu Gorya di sana Gorya sempat berpikir akan janjinya dengan Tam Namun Gorya memilih untuk mengabaikan hal tersebut Namun karena saat itu tiba-tiba hujan turun dan HP Gorya sendiri sedang rusak Sehingga dia tidak bisa menghubungi Tam Akhirnya Gorya pun memutuskan untuk datang ke taman hiburan Untuk mengecek apakah Tam benar-benar telah menunggu dirinya di sana Karena Gorya adalah gadis pertama yang membuat Tam merasakan sesuatu yang berbeda Dan juga gadis yang sangat penting bagi Tam Sehingga Tam sendiri bersedia untuk merubah sikapnya hanya demi Gorya Semakin romantis ya teman-teman Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih